bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sihat walafit alhamdulillah pada pagi hari ini saya mencoba mereview satu tanaman bugempil saya yang saya letakkan di pinggir jalan ini kiri kanan jadi karena di wilayah saya agak tenggelam jadi syukurnya ada jalanan ini kita gunakan dan jalanan ini juga tidak cukup ramai yang paling tidak bisa juga menambah estetika jalan menambah keindahan jalan disini jadi di pinggir kiri kanan ini saya mempaatkan untuk meletakkan tanaman-tanaman seperti ini yang ada di dalam pot berangkali ada sebagian bisa dilihat mungkin lebih kelihatan kalau kita ambil agak sedikit digeser ke sini ya itu tanaman bugempil berderet ke sana cuma tidak terlalu rimbun bunganya memang perlu pemangkasan rumah saya di sebelah sini itu kelihatan rumahnya rumah saya hanya segitu sahabat nah itu tanaman-tanaman saya ke belakang tanaman buah dan tenggelam ya seperti itu penampakannya nah ini jalan saya di sini hanya tinggal berapa meter sampai ke depan jalanan depan rumah saya walaupun jalan ini sebetulnya sudah pernah mendapatkan anggaran 25M di tahun 2017 ya cukup kencang saya protes sampai ke DPR juga saya tapi hanya dapat 50 meter dan yang saya tempati saat ini sambungan dari 50 meter dan ini kemarin anggaran dari kelurahan katanya jadi tahun 2017 itu mendapatkan anggaran cukup besar tahun 2017 cuma sayangnya di over sana sini jadi penunjukannya di sini pelaksanaannya di tempat-tempat lain saya kira ini sebetulnya pelanggaran pelanggaran berat tapi tidak terungkap juga nampaknya sudah tahun 2002 sudah mau selesai presiden dan sebelum pemersiden kemarin itu jalanan ini dapat anggaran 25M hanya dapat 50 meter sampai pun saya melakukan sampai protesnya pun ke DPR langsung saat itu jadi begitulah negara ini, negeri ini berangkali kalau kita orang kecil teriak ya seringkali tidak tidak didengar dan bahkan salah-salah apalagi ciri-ciri agak seperti saya nanti dianggapnya kelompok ini kelompok keras yang tidak Islam apa tidak Pancasila berangkali karena sedikit agak protes nanti dikiranya kita orang tidak Pancasila justru yang tidak Pancasila itu yang tidak melaksanakan perintah undang-undang itu sendiri kira-kira begitu sahabatku sekedar curhatnya sedikit tambahan ya inilah kegiatan saya membuat tanaman bunga tanaman hias walaupun tidak secara ini sampai cantik benar baru dijual jadi kadang-kadang orang sudah cocok dan kita juga sudah cocok ya dijual di belakang sana cukup banyak tanamannya sahabat jadi di belakang sana ada ini aglonema di sebelah sana ini ada kelihatan kandang kambing saya jadi saya mencoba kombinasi saja usaha untuk bisa melanjutkan hidup jadi prinsipnya apa yang bisa kita jual hari ini untuk bisa dapat duit untuk bisa beli beras ikan dan lain sebagainya tadi ini ini sekarang ini saya mau memberi makan ayam maksudnya mengurus ayamnya karena juga satu potensi untuk bisa kita menyambung hidup dari situ kalau dia beranak ada punya anak 10 sudah nyata bisa dapat 100 ribu kita jual anakan saja mungkin juga nanti ada yang besar kita jual seperti itulah kira-kira sahabat sampai hari lebaran idul adha ada kambing ya 5 ekor atau 10 ekor bisa kita jual ya ada lagi dapat duit ya begitulah kira-kira jadi segitu sahabat kegiatanku namun kali ini sebetulnya tadinya saya mau memberitahu tentang tanaman bugempil saja tapi ini sudah sampai kemana-mana ocehan saya dimaafkan kalau agak sedikit melenceng dari review tanaman adeniumnya ini adenium maaf bugempilnya jadi kita tadinya mau review saja tanaman ini tapi tentang kemana-mana sudah tadi ngobrol apa dari narasinya oke sahabatku supaya tidak terlalu kemana-mana narasi saya saya hiri saja mungkin sampai disini dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa berbampat oke sahabatku semuanya saya hiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati